KAMPATEN HULU SUNGAI UTARA Terletak di utara Banjarmasin Berjarak sekitar 4 sampai 5 jam perjalanan Sejalan dengan program pembangunan pemerintah daerah KAMPATEN HULU SUNGAI UTARA Dinas Perpustakaan dan Karsipan KAMPATEN HULU SUNGAI UTARA Giat melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di KAMPATEN HULU SUNGAI UTARA Hal ini selaras dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Yang seluas mungkin menjangkau masyarakat dan pemberdayakan yang melalui peningkatan literasi Inilah sekilas suasana pemotretan dari produk fashion yang akan dikesertakan dalam salah satu pameran fashion Jangan salah, semua produk fashion yang akan dipamerkan ini Didesain dan diproduksi oleh seorang anak muda yang enerjik, kreatif dan penuh semangat Dia adalah Halimah Seorang mahasiswi salah satu kampus yang ada di kota Amuntai Ibu kota Kabupaten HULU SUNGAI UTARA, KALI MATAN SELATAN Nama saya Halimah Saat ini saya kuliah semester 7 di salah satu kampus yang ada di Amuntai Dulu, untuk biaya kuliah saya, saya sangat tergantung dari dukungan orang tua Sejak itu, saya berpikir untuk mempunyai penghasilan sendiri Ketika Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten HULU SUNGAI UTARA Mengadakan pelatihan menjahit Memfasilitasi ibu-ibu warga desa Sungai Namang Saya ikut mendaftarkan diri dan mengikuti pelatihan selama 3 hari Dengan bekal keterampilan menjahit yang diperoleh selama pelatihan Saya mulai praktek menjahit baju sendiri Dengan modal 100 ribu rupiah Saya membeli kain, membuat pola dan menjahit baju Untuk dipakai sendiri Tapi, setelah baju itu selesai dijahit Saya foto, lalu saya posting di Facebook dan Instagram Lama-lama, orang-orang mulai tanya-tanya Dan 1-2 orang mulai minta dijahitkan bajunya Sejak saat itu, saya mulai berani menerima jasa Pembuatan busana pria dan wanita Serta busana anak-anak Alhamdulillah, saya bisa dapat sekitar 50 ribu rupiah Sampai dengan 100 ribu rupiah lebih Untuk sekali jahit Aduh, aduh Aduh, aduh Aduh Kenapa? Ada jarum, kak? Mana, mana? Ini kaki aku, kamu injek Oh, terima kasih Penerapan transformasi perpusakaan berbasis inklusi sosial Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Meliputi berbagai kegiatan Yang semuanya berinti kepada pelibatan masyarakat Antara lain, pelatihan menjahit bagi ibu rumah tangga dan remaja putri Program penguatan kelompok penglajin pemanfaatan lahan gambut Pelatihan pembuatan makanan khusus untuk anak stunting Pelatihan kerajinan pembuatan kue kering dan kue basah Pelatihan anyaman purun dengan kreasi kekinian dan berbagai kegiatan lainnya Di antara semua kegiatan ini Yang dampaknya sangat besar adalah kegiatan menjahit pakaian Dari 20 orang peserta Salah satunya adalah halimah Kedepannya, perpustakaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Akan terus mengupayakan Transformasi perpustakaan ini Bisa dirasakan manfaatnya Oleh sebanyak mungkin warga masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara Ulun bangga lawan halimah Kehandaknya jadi mandiri Kuat benar Alhamdulillah Terima kasih Perpustakaan daerah Yang sudah memberikan pelatihan kepada anak ulun Sampai inyak Beisik usaha seorang Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara Kami menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Dengan adanya program transformasi perpustakaan berbasis insklusi sosial Kami sangat mendukung Upaya upaya-upaya yang telah dilaksanakan Khususnya program 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 kemah-upaya yang terima kasih perpustakaan dan kemah-upaya yang terima kasih kerja Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan serta apresiasi yang tinggi kepada Perpustakaan Negara Republik Indonesia. Begitu juga Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah melakukan pembinaan bagi kemajuan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!